Sampai gimana ketindak lanjut dari Pores Pempawah? Berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Anjungan, proses yang sedang kita jalani sekarang, kita sudah membawa beberapa barang bukti yang berkaitan dengan korban dan duk yang tentunya dari barang-barang tersebut kita harapkan ada DNA ataupun yang bisa mengarahkan ke siapa yang kelakunya. Itu sudah kita bawa ke lapor MAPES Polri, kita tinggal menunggu hasilnya. Mungkinan dalam minggu depan itu sudah kita susul untuk mengambil hasil itu. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada kabar berkaitan dengan hasil lapornya itu. Setelah nanti dapat dari hasil lapor itulah, baru akan kita susun kembali arah penyelidikannya kemana. Mudah-mudahan dari hasil lapor itu bisa mengerucut ke calon tersangka yang sudah kita duga. Tinggal nanti kalau memang itu iya, pas ini dengan alat bukti yang ada seperti itu, tinggal kita nanti akan melakukan penangkapan dan mungkin pemeriksaan selanjutnya. Sejujurnya hingga saat ini belum ada TSK-nya atau bagaimana? Yang kita duga sudah ada. Yang kita duga sudah ada. Kita dalam hal ini, kasus pembunuhan kita tidak mau terlalu cepat buru-buru dan gegabah. Karena ini menyangkut apa yang mau kita sangkakan ya, kita tidak mau segegabah itu, maka dari itu semuanya harus kami lengkapi dengan alat bukti yang ada. Karena apa kalau berkaitan dengan pembunuhan sudah umum bahwasannya tersangka itu pasti akan tidak mengakui perbuatannya. Kita tidak akan mengejar pengakuan, makanya kita akan melengkapi alat bukti yang lain, yang menunjukkan siapa tersangkanya sebagai pelakunya itu. Yang bersangkutan kita duga, kemudian dia tidak mengakui, tidak ada masalah. Asalkan semua alat bukti itu mengarah ke dia. Nanti tinggal dari keyakinan hakim dengan apa yang kita sampaikan, hakim yakin ya pasti akan bisa menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Untuk update terakhir kita kemarin, dua orang terduga pelaku yang diamankan sebelumnya masih ditahan di Poles Mpoha. Sampai sekarang apakah sudah dipulangkan atau bagaimana? Untuk posisinya bukan ditahan. Itu bukan ditahan. Saat itu kita amankan. Kewenangan kita waktu itu 1x24 jam. Setelah lebih dari 1x24 jam, atas pertimbangan keamanan, kalau kita kembalikan dia ke tempatnya lagi, ini karena sudah tersiar kabar, orang pasti akan berpikir dialah sebagai pelakunya. Atas pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita sudah sarankan kepada keluarganya untuk yang bersangkutan tidak perlu terbalik ke sana lagi. Tapi kita amankan dulu di Polres. Dan sekarang ini posisinya mereka wajib lapor. Wajib lapor. Sambil kita menunggu proses yang ada. Kita memang menghindari salah, salah duga lah sama masyarakat, nanti masyarakat sudah terbangin opi ini, kalau sudah ditangkap sama polisi itu kasih pelaku. Bukan keadaan seperti itu. Padahal kita tidak berani segegabah itu. Harus ada alat bukti yang banyak, yang mengarah. Kalau memang benar itu adalah pelakunya. Siap.